Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Daulah Umayyah Daulah Umayyah Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyushyam kakek buyut dari halifah pertama Bani Umayyah yaitu Muayyah bin Abu Sufyan Bani Umayyah adalah kekalifan pertama setelah masa Kulafaur Rashidin yang berdiri di Maskus tahun 41 Hijriah atau 661 Masahi oleh Muayyah bin Abi Sufyan di kota kecil Liat, wilayah Yerusalem Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting di dalam pelajaran sejarah umat Islam yaitu peristiwa Am'al Jamaah atau rekonsilasi umat Islam di Maskin dekat Madain Kufah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masahi Peristiwa ini ditandai dengan proses penyerahan kekuasaan atau halifah dari tangan Hasan bin Ali kepada Muayyi bin Abu Sufyan yang telah berkuasa lebih kurang 6 bulan Bani Umayyah menggunakan sistem menarki dalam pemilihan halifahnya mereka melantik halifah dari golongan ahli keluarga mereka saja atau keturunannya Pada masa kepemimpinan Muawiyah pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Mekah ke Damascus, Suriah Daulah Umayyah bertahan di Damascus kurang lebih selama 90 tahun Daulah Umayyah di Damascus mencapai kejayaan pada masa halifah ke-6 yaitu di bawah kepemimpinan Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Damascus wilayah Andalusia Spanyol menjadi bagian wilayah kekuasaan Islam Ketika itu, Gubernur Graf Julian meminta bantuan Khalifah Al-Walid I untuk membebaskan negerinya dari kepemimpinan Raja Roderick yang senang berbuat sewenang-wenang Khalifah Al-Walid kemudian memerintahkan Musa bin Nusair yang menjabat sebagai gubernur di Afrika Utara untuk melakukan penyerangan Musa kemudian mengutus Panglima Torik bin Yizad untuk memimpin pasukan Saat hendak berperang Torik membakar kapal untuk menyalakan semangat pasukannya Pasukan Torik pun berhasil mengalahkan tentara pasukan Raja Roderick Berkat keberhasilan tersebut Torik bin Yizad diangkat menjadi gubernur di Andalusia Pada masa pemerintahan Marwan II atau Daulah Umayyah muncul gerakan-gerakan anti-pemerintah Salah satu gerakan yang terkenal yaitu Abasyah Gerakan tersebut terus menentang peraturan pemerintah dan pada bulan Januari 750 Masehi Khalifah Marwan II mengirim pasukan untuk melawan serangan dari Abasyah Pertempuran tersebut dikenal dengan nama Pertempuran Zap Hulu yang terjadi di anak Sungai Tigris sebelah timur Mosul Khalifah Marwan II dan pasukannya mengalami kekalahan sehingga sejak saat itu pemerintahan Daulah Umayyah mengalami keruntuhan Abdurrahman bin Hisham bin Abdul Malik adalah salah satunya keturunan yang berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dengan bantuan salah satu pengikut setianya Abdurrahman bin Hisham bin Abdul Malik masuk ke Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia, Spanyol Di tempat itulah kemudian ia merintis Daulah Umayyah baru yang berpusat di Cordoba, Andalusia Kerajaan Islam ini kemudian lebih dikenal dalam sejarah dengan sebutan Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol pada masanya Abdurrahman lebih dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhlil nama Ad-Dakhlil menjadi gelar namanya karena ia menjadi pendatang baru di Andalusia selama kurang lebih 90 tahun ada 14 Khalifah yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan Bani Umayyah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan yang kedua Yazid bin Muawiyah yang ketiga Muawiyah bin Yazid yang keempat Marwan bin Hakam yang kelima Abdul Malik bin Marwan yang keenam Walid bin Abdul Malik yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik yang kesepuluh Hisyam bin Abdul Malik yang kesebelas Walid bin Yazid yang kedua belas Yazid bin Walid yang ketiga belas Ibrahim bin Walid dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad Bidang Administrator Pemerintahan tradisi melakukan pencacahan jiwa penduduk dan sistem pengiriman surat-menyurat yang teratur sistem perpanjakan diorganisasikan dengan sangat baik karena merupakan sumber pendanaan paling besar dari kekalifahan yang makin rumit pada tahun 723 Masih pasukan muslim berhasil pula memasuki kawasan India di bawah Amir Maghribi Musa berhasil menakukan kota lama Kartago untuk seterusnya memasuki daerah suku bangsa Barbar di Maghribi Kartago merupakan bekas kota indah di zaman Romawi dengan pembangunan indah di perbukitan pantai Libya menghadap ke Laut Tenggung Ilmu-ilmu yang berkembang itu diantaranya 1. Ilmu Tafsir Al-Quran 2. Ilmu Hadis atau Ulumul Hadis 3. Ilmu Kirotir Quran 4. Ilmu Tata Bahasa 5. Ilmu Kimia yang berasal dari orang Yunani 6. Ilmu Kedokteran 7. Ilmu Seni, Bauk, Arsitektur maupun yang lainnya 8. Ilmu Sejarah Kemajuan di bidang dakwah Berdakwah melalui berbagai jalur seperti jalur pendidikan, sosial budaya dan dengan menulis buku-buku agama Khalifah Umar bin Abdul Ajis membangun Masjid Nabawi menjadi lebih indah megah dan luas berkat bantuan arsitek yang dikirim dari Romawi begitu pula Khalifah Walid bin Abdul Malik sempat membangun Masjid Damaskus menjadi indah dan megah Masjid itu dibangunnya bersamaan dengan pembangunan kota Damaskus Kemajuan di bidang pemerintahan Di bidang pemerintahan Bani Umayah telah membentuk berbagai lembaga negara beserta peraturan perundangannya seperti pencatatan korp pegawai pemerintah pembentukan pemerintah pusat dan daerah yang tidak hanya sampai tingkat provinsi melainkan sampai ke distrik-distrik pembentukan lembaga pengadilan lembaga pertahanan dan keamanan negara Kemajuan di bidang ekonomi Di bidang ekonomi mereka menggali dari berbagai sektor seperti pertanian perdagangan dan industri Karena itu pemerintah mampu membiayai pembangunan gedung-gedung nanmegah pembangunan sarana dan prasarana untuk umum secara lengkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!